Intro Assalamualaikum adik-adikku semua Kembali lagi bersama Kak Risha Kali ini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang bilangan bulat di part sebelumnya Sebelum adik-adik semua menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Like, Comment, and Share ya Terima kasih Hai adik-adikku semua Kali ini kakak akan menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulat Disimak ya Operasi hitung bilangan bulat 1. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat A. Penjumlahan bilangan bulat Jika A dan B bilangan bulat positif Aturan penjumlahan bilangan bulat dapat dituliskan sebagai berikut ya 1. Jika kedua bilangan bertanda sama Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan A A ditambah B sama dengan A tambah B B minus A ditambah minus B sama dengan minus A ditambah B Contohnya bisa dikelihat ya 2. Jika kedua bilangan berbeda tanda Perhitungan dilakukan dengan pengurangan A. Jika A lebih besar B Berlaku A tambah minus B sama dengan A dikurang B Minus A ditambah B sama dengan minus A kurang B B. Jika B lebih besar daripada A Berlaku A ditambah minus B sama dengan minus A kurang B Minus A ditambah B sama dengan B kurang A Contohnya bisa dikelihat di samping ya B. Pengurangan bilangan bulat Pengurangan bilangan bulat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi penjumlahan bilangan bulat dengan lawan bilangan pengurang Kemudian hasilnya dihitung menggunakan aturan penjumlahan bilangan bulat A dikurang B sama dengan A ditambah lawan B Contohnya minus 6 dikurang 7 sama dengan minus 6 ditambah minus 7 sama dengan minus 6 ditambah 7 sama dengan minus 13 2. Perkalian dan pembagian bilangan bulat Hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat dihitung sebagaimana menghitung hasil perkalian dan pembagian bilangan caca Tanda positif atau negatif dari hasil perkalian pembagian ditentukan dengan aturan berikut ya A. Jika kedua bilangan bertanda sama hasilnya bertanda positif B. Jika kedua bilangan baru beda tanda hasilnya bertanda negatif Sebagai contoh, 4 dikali min 6 sama dengan min 4 kali 6 sama dengan min 24 Min 12 bagi 2 sama dengan min 12 bagi 2 sama dengan min 6 3. Operasi hitung bilangan bulat Aturan operasi hitung campuran bilangan bulat sama dengan aturan operasi hitung campuran bilangan caca Urutan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat sebagai berikut A. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan urut dari depan B. Perkalian dan pembagian dilakukan urut dari depan C. Perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan D. Operasi hitung di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu ya adik-adik semua Sampai disini dulu pembelajaran tentang operasi hitung bilangan bulat ya adik-adik semua Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya